Inilah cara mendaftar Kartu Prakerja Online Angkatan 18 untuk mendapatkan bantuan uang tunai Rp3.550.000. Kartu Prakerja Gelombang 18 akan segera dibuka untuk 2,8 juta peserta baru. Simak video ini untuk mendapatkan informasi apa saja syarat mendapatkan Kartu Prakerja, dan bagaimana cara mendaftar Kartu Prakerja Gelombang 18 untuk mendapatkan bantuan senilai Rp3.55.000. Kartu Prakerja menjadi salah satu jaringan pengaman sosial masyarakat yang terdampak pandemi. Mengingat dampaknya yang sangat membantu masyarakat, maka pemerintah berencana membuka kembali pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 18. Untuk merealisasikan program tersebut, pemerintah sudah menambah anggaran penyelenggaraan Kartu Prakerja sebesar Rp10 triliun untuk menjangkau 2,8 juta peserta baru. Sehingga total anggaran yang sudah dialokasikan pemerintah untuk Kartu Prakerja adalah sebesar Rp30 triliun. Nah, agar Anda berhasil menjadi salah satu orang yang beruntung mendapatkan Kartu Prakerja Gelombang 18, sehingga mendapatkan bantuan sebesar Rp3.55 juta, maka silakan simak syarat dan cara daftarnya. Syarat Daftar Kartu Prakerja Pendaftar program Kartu Prakerja adalah warga negara Indonesia dengan usia 18 tahun ke atas dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal. Calon pendaftar adalah orang yang mengalami PHK, tidak memiliki pekerjaan, dan sedang mencari pekerjaan. Calon pendaftar bukanlah anggota TNI Polri, ASN, anggota DPR, DPRD, BUMN, BUMD, Kepala Desa, dan Perangkat Desa, serta Pejabat BUMN, BUMD. Calon pekerja tidak sedang menerima bantuan pemerintah baik berupa BLT, BPUM, atau bantuan pemerintah lain. Dan yang terakhir, dalam satu kartu keluarga hanya diperbolehkan maksimal 2 NIC yang menjadi penerima kartu prakerja. Cara Daftar Kartu Prakerja Untuk mendaftar program Kartu Prakerja Gelombang 18, ada 5 tahapan yang harus Anda lalui. Pertama, bukalah situs www.prakerja.go.id pada browser handphone atau komputer Anda. Kedua, siapkan nomor kartu keluarga serta NIC, masukkan data diri, dan ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan proses pembuatan akun. Ketiga, siapkan kertas dan alat tulis untuk mengikuti tes motivasi dan kemampuan dasar secara online. Keempat, klik tombol gabung pada gelombang yang sedang dibuka. Kelima, setelah pendaftaran selesai, Anda tinggal menunggu pengumuman peserta yang lolos seleksi. Pengumuman ini akan dikirimkan kepada Anda lewat SMS. Untuk diketahui, melalui program Kartu Prakerja Gelombang 18, masyarakat akan mendapatkan uang bantuan senilai 3,55 juta rupiah. Uang tersebut terdiri atas insentif pelatihan senilai 1 juta rupiah, uang tunai sebesar 2,4 juta rupiah yang diberikan sebesar 600 ribu rupiah dalam 4 bulan sebagai insentif pasca pelatihan, serta insentif survei 150 ribu rupiah untuk 3 kali survei. Uang senilai 1 juta rupiah untuk pelatihan dapat Anda gunakan untuk mengikuti pelatihan atau kursus di berbagai platform yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Berdasarkan hasil penelusuran kami, terdapat 5 platform pelatihan yang kami rekomendasikan. Pertama, Tokopedia. Platform e-commerce ini menawarkan kursus mulai dari bidang bisnis, IT dan data, bahasa, marketing, fotografi, kecantikan, hingga jasa. Kedua, Bukalapak. Berbeda dengan Tokopedia yang menggandeng banyak mitra lembaga kursus, Bukalapak justru hanya menyediakan kupon kursus saja. Kupon ini nantinya bisa digunakan peserta untuk mengikuti kursus atau mengikuti sertifikasi online di platform mitra lembaga kursus yang sudah bekerja sama dengan Bukalapak. Ketiga, Pijar Mahir. Merupakan platform kursus online milik PT. Telkom Indonesia. Guna memperkuat platform Pijar Mahir, Telkom telah menjalin kerjasama dengan lebih dari 20 lembaga kursus dan menyediakan lebih dari 2.000 kursus dengan tema kewirausahaan, bahasa, hingga literasi digital. Keempat, Skill Academy. Skill Academy adalah unit bisnis lain dari ruang guru. Menyasar segmen dewasa, Skill Academy memposisikan diri sebagai penyedia platform kursus online bersertifikat. Kelima, Pintaria. Pintaria menyediakan berbagai bidang kursus seperti bahasa, IT, bisnis, kulinari, industri kreatif, perhotelan, dan lainnya. Nah itulah syarat dan cara mendaftar program Kartu Prakerja Gelombang 18. Kami doakan semoga Anda menjadi salah satu orang yang beruntung mendapatkan bantuan uang tunai senilai 3,55 juta rupiah yang dapat membantu keluarga Anda melewati pandemi ini. Terima kasih sudah menonton video saya. Nantikan informasi-informasi terbaru di channel saya. Terima kasih sudah menonton video saya.